Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bertu dimanapun berada bagaimana kabarnya semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam melindungi dengan Allah SWT baik sahabat bertu dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mungkin untuk temen-temen proktor atau teknisi HNPK tahun 2022 mungkin apabila temen-temen atau sahabat semuanya menemui kliennya error 404 atau error yang lain yang mungkin tutorial tutorial yang sederhana ini bisa membantu sahabat semuanya dalam mengatasi error HNPK tahun 2022 ini bagaimana langkahnya yang pertama kita keluar dulu dari aplikasi ini yaitu tekan tombol CTRL CP yang pertama kita lakukan yaitu membersihkan membersihkan kita masuk ke kontrol panel dulu kita masuk ke kontrol panel kita masuk ke administratif tool kita masuk ke service kita masuk ke service dulu oke ya setelah masuk ke service silahkan dicari eh DHCP Client nah ini sudah pastikan di disettle terus untuk DNS clientnya silahkan untuk di jalankan oke oke kalau sudah yang kedua nah yang kedua kita eh bersihkan di Windows ya kita masuk ke Windows kita masuk ke perfect perfect disini kita buka kita hapus saja ini semua nah ini kita hapus dulu kita delete ya oke 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 di setelah kalau sudah guys kita kembali lagi kesini kita buka temporary kita masuk ke temporary kita ctrl A kita hapus juga mungkin itu terus selanjutnya kita clear history daripada chrome nya kita masuk ke clear history clear data history all time clear data oke kita tunggu sebentar kalau sudah disini kita coba untuk kita disable dulu selanjutnya kita enable lagi oke kalau sudah coba kita jalankan disini saya menggunakan example client untuk 2021 kemarin atau example tahun kemarin saya jalankan root administrator kita tunggu sebentar semoga berhasil ini untuk sampai run nya saya skip dulu biar cepat kalau sudah muncul ini selanjutnya kita klik run kita tunggu sebentar ini masih proses selanjutnya kita selanjutnya kita klik run apakah berhasil dan pastikan untuk variable nya juga sudah dimatikan selanjutnya kita tunggu masih error 404 oke kalau belum berhasil juga silahkan masuk ke windows explore dulu silahkan di cek di windows nya selanjutnya kita tunggu sebentar nanti di sini di bawah silahkan untuk di sini ada bevro ini ini kita delete dulu jawab yes terus dinaikkan lagi ada set up dinaikkan lagi dihapus juga harus mungkin itu nanti kalau sudah silahkan untuk ditutup kalau sudah ditutup nanti silahkan di restart dulu silahkan untuk di restart dan pastikan juga untuk Windows variable nya nonaktif ya Windows variable nya tentukan pastikan nonaktif kita tunggu sebentar untuk restartnya hai 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 alright udah ini saya menggunakan Exampro yang warna hitam ya jadi Exampro lama yaitu Exampro Client Windows underscore 21 underscore 0903 yang tahun 2021 ini lebih ringan yang penting berhasil login ya ini kita jalankan kita klik run kita tunggu untuk yang ingin atau yang Exampro Client tahun 2021 sudah hilang nanti bisa di download di link download jadi deskripsi ya yakni sambil nunggu kita tunggu ya ini sudah siap kita klik run kita tunggu beberapa saat semoga saja berhasil kita tunggu beberapa saat sabar ya masih proses kita tunggu beberapa saat semoga berhasil sudah ada tanda-tanda semoga berhasil kita tunggu kita sabar kita tunggu beberapa saat semoga berhasil nah hasil ya semoga teman-teman yang mengalami kendala error semoga tutorial yang sederhana ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi error untuk ANPK 2022 semoga para sahabat para proktor dan para teknisi bisa kita mengawal ANPK tahun 2022 ini dengan sukses dan lancar ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya agri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati